Al-Fatihah Maka keberadaannya alam setelah tidak ada itu adalah sebagai dalil wujudnya Allah Kemudian alam itu apa? Alam itu adalah benda-benda seperti zat-zat wa'aradun dan sifat-sifatnya benda Kalharagati seperti bergerak, wasguni, diam, wal-alwani, dan warna-warna Dada syarahnya Hudusul alam Alayakba'an naddalila innama huwa al-alamu Wa'amma Wa'amma hudusuhu fa'wajihatud dalalati Laddalilu Laddalilu Yaitu adalah alam Sedangkan alam itu baru itu adalah sisi dalilnya Kenapa adanya alam sebagai dalil adanya Allah Yalah karena alam itu adanya diawali dengan tiada Itu namanya sisi dalala Sisi dalil bukan dalilnya Wajud dilala Bukan dalil itu Wujibah bi'annal hudusah lammakana jihatud dalalati Karena huwa addalilah Fa'addalagahu alaihi tajawusan Bina'an alamahu wa'adzahiru minal ibarati minal dalilah Mufrudun Maka kritik itu dijawab Katanya Dalil adanya Allah adalah Adalah wujudnya alam Padahal dalilnya itu adalah alam Wujudnya alam adalah sisi dalil Itu Kurang tepat Maka jawabannya Kritik itu ialah bahwa Adanya alam Artinya alam ada Diawali dengan tiadaan Itu ketika sudah menjadi Menjadi sisi Sisi dalil Sisi bukti adanya Allah Maka Maka wujudnya alam itu adalah sebagai dalil Maka oleh Oleh pengarang Adanya alam Wujudnya alam Sebelum Yang diawali dengan tiadaan itu Ketiadaan itu diistirahkan Diucapkan itu Diistirahkan Oleh musunib Oleh pengarang Diistirahkan sebagai dalil Tajawuzan secara majas Bukan Secara hakikat Sebab hakikatnya Dalilnya Allah wujud itu adalah alam Nah penjelasan Nah penjelasan seperti ini adalah Mendasarkan pada Sesuatu yang Yang dohir daripada Ibarat Daripada keterangan Daripada istilah pengarang Bahwa Apa itu? Bahwa dalil itu adalah Mufrut Mufrut itu sendirian Tidak tersusun Wajatamilu Anahu Merakabun Wa alayhi Fai kunuh Fil kalami Hasfum Mudafin Wajatakdiru Mufidu Hudusil Alami Ay maa Dhamimatin Wajalika Al-Mufidu Wa Al-Mukaddimat Suara Al-Qailatu Al-Alamu Hadithun Wajalika Dhamimatu Hiya Al-Mukaddimat Al-Kubra Al-Qailatu Ada kemungkinan Bahwa dalil itu Bukan sendirian Bukan tunggal Tetapi tersusun Kalau mengikuti pendapat Bahwa dalilnya itu adalah Tersusun Maka di dalam Kata-kata Musenif Hudusil Alam Itu ada Mudaf Yang di Yang dibuang Takdirannya adalah Begini Waddaliluh Alawjud Dihita'ala Mufiduhudusil Alam Mufiduhudusil Alam Ilakhiri Haji Ada Mufiduh Mufiduhnya Yang di Yang di Kira-kirakan Artinya Disamping Ada Ada Lepat Dhamimah Yang ditambahkan Lagi Wa'ad Dhamimatin Ditambahkan Lagi Sedangkan Kata-kata Mufid Yang di Mugaddar Itu adalah Sebagai Mugaddimah Suhro Yang Mugaddimah Suhro Itu Cara Mengucapkannya Adalah Begini Al-alam Hadisun Alam Itu Adalah Hadis Artinya Alam Itu Keberadaannya Diawali Dengan Ketiadaan Wattal Kadumi Tambahan Kata Itu Namanya Mugaddimah Kubro Mugaddimah Kubro Yang Cara Mengucapkannya Begini Setiap Sesuatu Yang baru Setiap Sesuatu Yang Wujudnya Diawali Dengan Ketidak Wujudan Itu Pasti Ada Yang Mewujudkan Yang Mendukung Ini Yang Mendukung Bahwa Dalil Itu Adalah Murakab Tidak Tunggal Ialah Kata-kata Musenib Imam Fudoli Setelah Penjelasan Ini Bila Nanti Akan Mengatakan Fahasilud Dalili Antagula Ilah Khirih Dan Penjelasan Ini Penjelasan Bahwa Dalil Itu Merokab Itu Tidak Samar Lagi Bahwa Itu Ada Unsur Takalluf Memaksakan 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 Penjelasan Penjelasan Yang Tidak Jelas Dipaksakan Untuk Menjadi Jelas Sehingga Harus Ada Yang Dibuang Kata-kata Ini Kata-kata Mufid Dan Kata-kata Mukutimah Kubro Fal Maka Yang Lebih Baik Adalah Yang Pertama Yang Pertama Itu Adalah Mufrud Dalil Itu Satu Apa Bukti Allah Wujud Adalah Al-alam Begitu Yang Mendukung Pendapat Pertama Bahwa Dalil Wujudnya Allah Itu Adalah Tunggal Tidak Tersusun Iyalah Yang Mendukung Kata-kata Muzunib Di dalam Mencontohkan Dalil Iyalah Memberi Contoh Dalil Yang Sudah Lalu Itu Dengan Mengatakan Begini Misal Luhu Contohnya Adalah Ketika Ada Pertanyaan Apa Dalil Yang Menunjukkan Allah Itu Wujud Iyalah Jawabannya Ayyogola Iyalah Makhluk-makhluk Ini Maka Renungkan Itu Penjelasan Itu Kata-kata Alam Itu Adalah Alam Nya Dibaca Fathah Mengkasrohkan Alam Itu Langkah Jarang Alim Bermana Alam Itu Jarang Ada Beda Pendapat Tentang Pengertian Daripada Alam Musamma Itu Pengertian Alam Dengan Perbedaan Pendapat Yang Banyak Sebagaimana Yang Dijelaskan Oleh Alam Imam Yusi Minha Annahu Kulum Mujudin Fihi Alamatun Yam Tazu Bihak An Wirihi Waraw Jamadhan Diantara Pendapat-pendapat Tentang Definisi Alam Yalah Bahwa Alam Itu Adalah Segala Setiap Sesuatu Yang Wujud Yang Ada Tanda-tandanya Yang Punya Tanda-tanda Yang Dengan Tanda-tanda Itu Benda Yang Sesuatu Yang Wujud Itu Beda Dengan Yang Lain Walaupun Benda Itu Adalah Benda Mati Di Pohon Kayu Batu Diantara Pendapat Tentang Apa Itu Alam Yalah Yalah Bahwa Alam Itu Adalah Setiap Sesuat Setiap Tuhan Setiap Orang Setiap Orang Yang Bersifatkan Ilmu Setiap Makhluk Yang Bersifatkan Tau Tau Itu Maksudnya Ilham Inspirasi Setiap Orang Yang Mendapat Yang Berpotensi Punya Inspirasi Ada Pendapat Lain Mengatakan Bahwa Alam Itu Adalah Jin Dan Manusia Di Antara Pendapat Itu Tentang Alam Yalah Bahwa Alam Itu Adalah Adalah Delapan Delapan Belas Ribu Malaikat Ay Wujuduhu Hudusul Alam Itu Adalah Wujuduhu Ba'da Adamihi Wujudnya Alam Setelah Setelah Ketiadaannya Ilam Ilam Wujudud Ba'dal Adam Ada Setelah Tiada Ada Setelah Tiada Itu Maknanya Hudus Yang Yang Sebenarnya Yang Maknanya Hudus Yang Kedua Yang Makna Majas Ialah Mutlak Kutah Hakuk Ba'da Dalik Apa Hudus Itu Hudus Itu Adalah Mutlak Nyata Setelah Setelah Wujud Itu Hal Hadis Hakikatan Al Wujuduh Al Mujuduh Ba'da Angkana Ma'duman Hal Hadis Majazan At Mutajididdu Ba'da Zalika Jadi Hadis Sesuatu Yang Baru Yang Wujud Setelah Tidak Wujud Jadi Hadis Makna Hakikatnya Adalah Sesuatu Yang Wujud Setelah Tidak Wujud Setelah Tidak Ada Sedangkan Hadis Yang Secara Majaz Secara Makna Majaz Mana Metafornya Ialah Sesuatu Yang Baru Sesuatu Yang Terjadi Baru Setelah Setelah Wujud Itu Eh Setelah Setelah Tidak Setelah Setelah Tidak Walasani Falhadithu Yashu Malo Kulan Minal Hal Wal Am Ril Itibari Yif Hilafi Al Awal Jadi Kata-kata Hadis Itu Memasukkan Memasukkan Keadaan Dan Sesuatu Yang Yang Sifatnya Adalah Tinjauan Beda Dengan Kata-kata Hadis Menurut Makna Pertama Makna Yang Hakiki Maka Hal Hal Dan Amrul Iktibari Tidak Masuk Kau Luhu Ajramun Jamu Jirmin Kata-kata Ajram Itu Bentuk Jama Daripada Jirmin Dan Membicarakan Jirim Sudah Selesai Zawati Jum'u Zat Wih A'am Min Al Jirmi L'in Firad Ha Fih Ta'ala Bin A' Al Suhih Min Jawaz Id Dlaq Ha Ali Lian H Warda Fih A' Hadis Zakar Ha Ibn Hajjar Min Ha Hadis Tafakkaru Fikul Shih Wala Tafakkaru Fih Zat Allah Afad Hul Yusih Zawad Zawad Zat Itu Adalah Jama Bentuk Jama Daripada Mufrut Zat Zat Itu Lebih Umum Daripada Jirim Lebih Umum Daripada Jirim Sebab Zat Itu Hanya Hanya Untuk Allah Lim Firad Fihi Ta'ala Zat Itu Khusus Allah Khusus Bermakna Zat Allah Allah Dimaknai Jirim Tidak Boleh Allah Itu Jirim Tidak Boleh Allah Itu Zat Boleh Kenapa Hanya Untuk Allah Zat Itu Ammuh Lebih Umum Allah Hanya Allah Dikatakan Allah Dikatakan Zat Allah Tidak Boleh Dikatakan Jirim Kenapa Allah Bisa Dikatakan Zat Karena Ada Pendapat Yang Sohe Bahwa Bahwa Kata-kata Zat Itu Boleh Digelarkan Kepada Allah Allah Itu Ada Zat Itu Boleh Kenapa Karena Zat Itu Dibuat Untuk Zat Allah Kata-kata Zat Itu Untuk Allah Itu Banyak Di Hadis Hadis Yang Disebutkan Oleh Ibn Hajar Di Antara Hadis Itu Adalah Tafakaru Fi Kulisyein Wla Tafakaru Fidatillah Berfikirlah Kalian Semua Tentang Segala Sesuatu Tetapi Jangan Berfikir Tentang Allah Zat Allah Hadis Itu Diterangkan Oleh Imam Yusi Wan Wanugila Wanugila Wallah Alam